Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Kami dari kelompok 4 Kelas A Angkatan 2019 Prodi Esalto Farmasi Universitas Mekarizki Makassar Pada kesempatan kali ini Kami akan membahas Bagaimana Sesuai Minuman Oat tradisional Sedilang setelah Terima kasih Sekarang kita masuk pada pembahasan Jangan di skip ya teman-teman Stay tune Tahukah kamu Makanan, minuman Obat tradisional Sediaan steril Serta kosmetik Merupakan suatu sediaan Yang berasal dari hewan Tumbuhan, mineral Maupun dari zat-zat kimia sintetik Pada umumnya Sediaan tersebut Diproduksi oleh industri Secara besar-besaran Dan biasanya Memakan waktu yang cukup lama Dalam produksi Penyimpanan Distribusi Dan akhirnya Sampai ke tangan konsumen Jadi Kemungkinan besar Dapat terjadi Pertumbuhan Mikroba Di dalamnya Nah Tindakan apa sih Yang harus dilakukan Untuk mengetahui hal tersebut Caranya Dengan Menganalisis Cemaran Mikroorganisme Analisis Cemaran Mikroorganisme Merupakan Suatu Tahapan Pengujian Yang dilakukan Terhadap Produk Dalam Pengujian Pengujian Dilakukan Baik Sebelum Didistribusikan Maupun Setelah Tahapan Distribusi Pengujian Yang dilakukan Setelah Tahapan Distribusi Dilakukan Dalam Rentan Waktu Tertentu Berikut ini Merupakan Tujuan Analisis Mikroorganisme Yang pertama Menentukan Keamanannya Dalam hal ini Pengendalian Resiko Bahaya Produk Yang ditimbulkan Akibat Kontaminasi Mikroorganisme Yang kedua Mengukuhkan Penjagaan Kualitasnya Dalam hal ini Menjamin Keamanan Dan Mutu Produk Hingga Sampai Ketangan Konsumen Oleh Karena itu Salah Satu Tahapan Pengujian Untuk Menjamin Kualitas Produk Adalah Dilakukannya Analisis Cemaran Mikroorganisme Produk Uji Apa Saja Yang dapat Dilakukan Uji Analisis Cemaran Mikroorganisme Yang pertama Kosmetik Menurut Badan POM Bentuk Sediaan Kosmetik Yang diakui Terdiri Dari Bentuk Sediaan Padat Serbuk Setengah Padat Cairan Dan Aerosol Yang kedua Obat Tradisional Yang terdiri Dari Tiga Golongan Utama Yakni Obat Tradisional Obat Tradisional Berstandar Dan Vito Farmakah Yang ketiga Obat Steril Dan Non Steril Yang keempat Produk Minuman Dan Yang terakhir Produk Makanan Ada pun Faktor-faktor Yang dapat Mempengaruhi Kerusakan Pada Makanan Minuman Obat Tradisional Sediaan Steril Dan Kosmetik Adalah Sebagai Berikut Yang pertama Pertumbuhan Dan Aktivitas Mikroorganisma Terutama Bakteri Kapang Dan Kamir Yang kedua Dipengaruhi Oleh Suhu Yang ketiga Kadar Air Yang keempat Udara Terutama Oksigen Yang kelima Sinar Atau Cahaya Matahari Dan Yang keenam Adalah Waktu Atau Lamanya Dalam Penyimpanan Namun Hal yang Tidak Kala Penting Yang perlu Diperhatikan Adalah Kondisi Peralatan Yang digunakan Harus Dalam Keadaan Steril Dari Stumber Kontaminan Inilah Mikroorganisme Itu Berasal Nah Selanjutnya Yuk Kita Kenali Jenis-jenis Mikroorganisme Kontaminannya Mikroorganisme Tersebut Dapat Berupa Bakteri Maupun Jamur Menurut Hubs 1977 Terdapat Beberapa Tipe Bakteri Yang Diketahui Dapat Menyebabkan Keracunan Yang Pertama Jenis Bakteri Yang Dapat Menyebabkan Penyakit Infeksi Contohnya Salmonella Dan Ecericia Coli Yang Kedua Jenis Bakteri Yang Tumbuh Dan Berkembang Dalam Bahan Pangan Dan Menghasilkan Racun Misalnya Stabilococcus Aureus Dan Basilicereus Yang Terakhir Jenis Organisme Patogen Yang Menggunakan Bahan Pangan Sebagai Karim Misalnya Sigila Bruselo Dan Golongan Virus Sedangkan Untuk Golongan Jamur Dapat Berupa Gelopok Kapal Ataupun Hamir Dampak Apa Saja Yang Dapat Ditimbulkan Dika Suatu Produk Mengandung Kontamina Mikroorganisme Berikut Ini Merupakan Beberapa Dampak Yang Dapat Ditimbulkan Di Di antaranya Demam Sakit Kepala Infeksi Saluran Pernafasan Sakit Perut Mual Dan Muntah Serta Efek yang Lebih serius Bisa Menyebabkan Konsumen Harus Menjalani Perawatan Yang Lebih Serius Di Rumah Sakit Beberapa Dampak Tersebut Bisa Terjadi Pada Kasus Keracunan Sedangkan Dampak Serius Penggunaan Obat Injeksi Dapat Menimbulkan Efek Demam Hal Ini Disebabkan Karena Masuknya Pirogen Kedalam Saluran Pembulu Darah Selanjutnya Kita Akan Membahas Tentang Tahapan Metode Pengujian Untuk Mengetahui Jumlah Dan Jenis Kontaminan Dalam Produk Uji Berikut Adalah Tahapan Pengujiannya Yang Pertama Pengujian ALT Atau Angka Lepeng Total Dan AKK Atau Angka Kapang Kamir Yang Kedua Pengujian Mikroba Patogen Melalui Uji Penduga Yang Ketiga Melakukan Uji Penegas Atau Uji Spesifik Ketiga Tahapan Uji Ini Dilakukan Berdasarkan Standar Nasional Indonesia Atau S&T Yang Pertama Pengujian ALT Atau Angka Lepeng Total Dan AKK Atau Angka Kapang Kamir Pengujian Ini Dilakukan Untuk Menentukan Jumlah Mikroorganisme Yang Terkandung Di Dalam Suatu Produk Pengujian ALT Digunakan Untuk Mengetahui Jumlah Bakteri Sedangkan Pengujian AKK Digunakan Untuk Mengetahui Jumlah Kapang Dan Kamir Yang Kedua Uji Penduga Uji Ini Dilakukan Untuk Memprediksi Jumlah Mikroba Patogen Apa Saja Yang Terkandung Di Dalam Suatu Produk Dan Yang Terakhir Uji Spesifik Uji Spesifik Dilakukan Untuk Memastikan Jumlah Mikroorganisme Patogen Yang Terkandung Di Dalam Produk Dengan Menggunakan Media Media Yang Lebih Spesifik Ada Tahapan Pengujian Mikrobiologinya Yang Pertama Yakni Pengambilan Contoh Yang Kedua Pengujian Kuantitatif Menggunakan Metode Cawan Dan Pengiciran Hal Ini Dilakukan Untuk Menghitung Nilai Dari ALP Dan AKK Yang Ketiga Pengujian Bakteri Patogen Menggunakan Media Pengaya Dan Spesifik Hal Ini Dilakukan Untuk Memastikan Mikroorganisme Yang Kemungkinan Terkandung Dalam Produk Makanan Dan Minuman Yang Keempat Pengujian Mikroskopik Langsung Menggunakan Teknik Pewarnaan Dan Yang Terakhir Pengujian Total Koliform Dengan Menggunakan Metode MPN Atau Most Probable Number Selanjutnya Kita Akan Membahas Tentang Cara Kerja ALT Dan AKK Yang Pertama Sampel Uji Disiapkan Dengan Perbandingan 1 Banding Sepuluh Yakni Satu Bulan Sampel Berkepadatan Atau Satu Militer Cairan Dari Sampel Uji Dilarutkan Dalam Air Steril Hingga 10 Militer Sebagai Pengincaran 10 Pangkat Minus Satu Yang Kedua Dibuat Dari Pengincaran Sampel Uji Dengan Mengambil Satu Dilarutan Sampel Pengejaran 10 Pangkat Minus Satu Dan Dicukupkan Dengan 10 Militer Air Steril Menggunakan Pengejaran Awal Yang Dimulai Dengan Pengejaran 10 Pangkat Minus Satu Yang Keempat Masing-masing Cair Pengejaran Memasukkan Kedalam Cawan Petri Sebanyak 1 Militer Dan Ditambahkan Dengan Medium Yang Sesuai Untuk Bakteri Menggunakan Medium Na Sedang Medium PDA Pengerjaan Tersebut Dilakukan Berdasarkan Prinsip Metode Tuang Dan Terakhir Cawan Petri Diinkumersi Selama 1x Tahapan Pengujian Jumlah Kolivor Pengujian Jumlah Kolivor Menggunakan Beberapa Seri Tabung Yakni Seri Tabung 3 Seri Tabung 5 Dan Kelipatannya Pada Kesempatan Kali Ini Kita Awal Saja Yang Kedua 1 ml Larutan Sampel Dimasukkan Kedalam Masing Tabung Untuk Masing Seri Pengejaran Yang Ketiga Dilakukan Proses Inkubasi Selama 24 Jam Pada Suhu 37 C Yang Keempat Diamati Perubahan Warna Dan Adanya Gelembung Gas Uji MPN Atau Pengujian Kolivor Ini Ditujukan Untuk Mengetahui Bakteri Kolivor Selanjutnya Tahapan Pengujian Mikroba Patogen Hal ini Dilakukan Untuk Mendeteksi Bakteri Hasil Positif Ditandai Dengan Terbentuknya Warna Hijau Metali Pada Medium Yang Kedua Satu OCD Positif Diperkaya Yang DDB Pada Pengujian AKK Selanjutnya Dilakukan Inokulasi Pada Medium CN Atau Core Nude Agar Dengan Penambahan Twin Penambahan Twin Memaksudkan Dengan Tujuan Untuk Menurkimalkan Pertumbuhan Candida Albicans Hal ini Dilakukan Untuk Mendeteksi Kamer Candida Albicans Hasil Positif Ditandai Dengan Terbentuknya Warna Putih Pada Medium Selanjutnya Metode Pengujian Mikroskopik Langkah Pengujian Ini Digunakan Untuk Tahapan Pelengkap Untuk Memastikan Mikroorganisme Satogen Yang Terkandung Di Dalam Produk Menggunakan Teknik Pelwarna Graf Selain Itu Dapat Digunakan Pengujian Berdasarkan Sifat Biokumiawi Dari Mikroorganisme Kemudian Kita Akan Membahas Tentang Analisis Cemaran Mikroorganisme Kosmetik Dan Obat Tradisional Pada Prinsipnya Tahapan Pengujian Dari Masing-masing Produk Itu Sebenarnya Sama Seperti Pada Penjelasan Sebelumnya Untuk Produk Obat Tradisional Melalui Lima Tahap Yang Pengambilan Contoh Analisis Kuantitatif Pengujian Mikroba Patogen Pengujian Mikroskopik Dan Pengujian Kolipor Sedangkan Pada Produk Kosmetik Pada Umumnya Tidak Melalui Pengujian Kolipor Perbedaan Tahapan Pengujian Tersebut Diakibatkan Karena Perbedaan Jenis Mikroorganisme Kontaminan Yang Tidak Diinginkan Dari Produk Uji Perbedaan Jenis Mikroorganisme Tersebut Dapat Kita Lihat Pada Standar Nasional Indonesia Berikut Ini Merupakan Beberapa Contoh Mikroba Uji Yang Ternakan Pada Kesimpulan Kosmetik Melikuti Bakterigram Negatif Yang Bersifat Menfermenter Ataupun Bersifat Vermitor Bakterigram Positif Serta Kepan Dan Hamir Selain Itu Berikut Kembagian Jenis Bakteri Kontaminan Dalam Produk Kosmetik Berdasarkan Asalnya Yang Bersumber Dari Konsumen Dan Bersumber Dari Fabrikasi Sedangkan Contoh Mikroba Patogen Pada Produk Obat Tradisional Terlihat Pada Gambar Berikut Berikut Ini Merupakan Beberapa Contoh Pengujian Mikroba Patogen Pada Produk Kosmetik Dan Obat Tradisional Yang Pertama Hasil Positif Penggunaan Medium Pemaya Pep Dan Water Di Inuklasikan Pada Medium PGA Untuk Mendeteksi Keberadaan Bakteri Stapilococcus Aureus Hasil Positif Pada Medium PGA Ditandai Dengan Terbentuk Warna Hitam Pada Medium Yang Kedua Hasil Positif Penggunaan Yang Ketiga Hasil Positif Pada Medium TST Di Inuklasikan Pada Medium CETA Untuk Mendeteksi Keberadaan Bakteri Pseudomonas Hasil Positif Ditandai Dengan Terbentuknya Warna Koloni Hijau Kekuningan Berikut Merupakan Beberapa Hal Yang Perlu Diperhatikan Pada Saat Pelaksanaan Pengujian Yang Pertama Pengujian Dilakukan Pada Kondisi Aseptik Sebagai Tindakan Pencegahan Untuk Menghindari Tidak Toksik Terhadap Mikroba Yang Diuji Berikut Adalah Z Penetral Yang Sering Digunakan Yakni Polis Sorban Pemilihan Metode Pengujian Berdasarkan Beberapa Faktor Antara Lain Yang Kedua Persyaratan Yang Ditentukan Dan Yang Terakhir Untuk Memperkirakan Kesesuaian Secara Spesifik